salam pramuka kakak dalam kesempatan ini aku pramuka indonesia akan menampilkan video tentang macam-macam simpul lanjutan di video yang lalu padahal simpul-simpul tersebut adalah figure 8 double atau simpul 8 double fungsinya untuk membuat batas ke ujung kale dan biasanya digunakan untuk simpul tali tambatan tali penedian dan sering digunakan untuk kegiatan di luar ruangan double measurement knot atau simpul nalayan double fungsinya adalah untuk menyambung dua utas tali sama besar basah dan licin biasanya dipakai nalayan untuk menyambung senar atau jaring bisa juga dipakai untuk simpul pengunci pakai simpul proses selamat menikmati selamat menikmati simple overhand bow fungsinya untuk menyambung dua otas tali simple overhand bow sering kita lihat atau kita larukan saat bermain layangan kita gunakan saat menyambung benang layangan yang putus marlin spek hits atau simpul tangga tali fungsinya untuk membuat tangga darurat atau tangga sederhana sering kita gunakan saat membuat pionering menara pandang selamat menikmati 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 timber hits atau simpul tambat fungsinya untuk mengamali ikatan dan mengikat tega yang berat simbol tambat ini sering kita jumpai dipakai oleh penerbang pohon atau kayu untuk menarik batang pohon yang mau dikembang simbol penarik musiknya untuk menarik atau menarik benda yang terang simbol penarik sering kita lihat dipakai oleh penerbang kayu untuk menarik batang pohon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal-hits fungsinya sama seperti simbol overhand yaitu sebagai pengekat tali ke kayu atau benda biasanya digunakan oleh nelayan perahu kecil untuk mengikat perahu di girmaga atau untuk mengikat perahunya di pinggir pantai simbol proses fungsinya untuk mengganti alat dan untuk menaiki tali karamanto yang lebih besar diameternya sering digunakan oleh pendaki gunung dan aktivitas luar ruangan lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati